Satu Indonesia udah tau banget dan akhirnya yang tadinya lu kalo tanding kayaknya orang juga gak terlalu ngeh, sekarang setiap pertandingan lu itu di dihakimin mungkin oleh satu Indonesia gitu. Gak tau ya gue kalo mesti jadi lu mungkin udah gila gitu. Dari situ sempet kecewa, dari situ sempet rasanya pengen stop. Waktu itu inget banget pernah bilang ke papa, apa mungkin si Games ini kesempatan terakhir Jo? Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama dengan tetangga kita Jojo, Jonathan Christie. Well sebelum lanjut gue pengen ngomong dulu kepada kalian kalo misalnya kalian lagi merasakan hal yang sama kayak Jojo, semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan ya. Oh iya jangan lupa untuk di-share juga kepada tetangga-tetangga kalian karena kita gak pernah tau cerita kita disini itu ternyata bisa menyelamatkan orang di luar sana dan memberikan harapan buat mereka. Well let's get back to your story Jo. Gini, so let's talk about Asian Games. Iya kan? Nah Asian Games itu yang membuat nama lu melambung banget dan katanya sebelum Asian Games sendiri sebenarnya lu udah hampir menggambung gantungin rakyat juga gitu karena kalah-kalah-kalah-kalah gitu. Kalah tiga kali malah atau sesuatu. Yes waktu itu bener banget waktu itu tuh di satu tahun sebelum Asian Games itu ada SEA Games. Oke. SEA Games di Malaysia. Waktu itu dua pertandingan sebelum SEA Games itu gue merasa tuh latihan gue tuh udah maksimal banget nih. Udah kalo 100% udah 200% nih bahkan. Wow. Udah mempersiapkan semua segala macem dengan baik gitu. Tiba-tiba pas berjalannya waktu pertandingan yang terjadi di pertandingan itu tuh gak sesuai harapan. Bukan dari hasil ya, dari cara bermain. Cara bermainnya aja tuh udah gak memenuhi ekspetasi. Jangan harap hasilnya gitu, hasilnya udah pasti jauh banget. Dari situ sempet kecewa, dari situ sempet rasanya pengen stop. Waktu itu inget banget pernah bilang ke papa, papa mungkin SEA Games ini kesempatan terakhir Jo. Kalo memang ini udah gak berprestasi kayaknya udah mau apa ya istilahnya udah gak usah dibulu tangkis gitu loh. Wow. Pada saat itu gak mikir tuh gak mikir lu setelah bulu tangkis lu mau jadi apa sebenernya. Karena udah berapa tahun lu ngabisin waktu buat bulu tangkis gitu kan. Bokap bilang apa? Papa bilang satu yaudah kalo misalnya itu cuman satu yang papa minta maksimalin di SEA Games. Itu ngebayangin bokap yang dari dulunya udah nge-support 100% denger gitu mungkin dia merasa kayak. Ya ampun kenapa gitu pasti dong kan. Maaf di Asian Games? Enggak enggak enggak, SEA Games. Maksimalin di SEA Games? SEA Games ya. Oh oke. Karena kan dua pertandingan sebelum SEA Games itu tahun 2017. Oh oke oke. Asian Games kan 2018. Right, right, right. Setelah itu dia bilang maksimalin aja di SEA Games itu SEA Games Malaysia. Oke. Jadi yaudah latihan seperti biasa pulang segala macem doa juga waktu itu ya minta petunjuk Tuhan juga segala macem. Apakah emang ini saatnya gue pensiun dari dunia bulu tangkis? Iya udah stop segala macem itu udah disitulah titiknya tuh udah berat banget disitu gitu. Gila ya dan maksud gue bokap sendiri yang udah menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Iya gitu dan waktunya gitu kan. Dan waktunya untuk lu. Ngedenger itu kayaknya dia juga kecewa sih kayaknya sih. Iya ya. Tapi yang namanya dia anak ya dia juga tau mungkin dia juga dulu sempet jadi atlet kan. Kecewa itu pasti ada segala macem. Jadi dia coba untuk menenangkan. Justru yang kayak ngomongin jangan lah buat apa gak ada tuh gitu. Oh wow. Dia lebih menenangkan lebih kayak yaudah kalau misalnya itu tapi maksimalin di SEA Games segala macem. Berjalan waktu pertandingan SEA Games puji Tuhan dapet dua medali mas. Damn. Dua medali mas. Bagaimana? Maksudnya dari itu apa yang terjadi? Itu ya itu balik lagi itu berkat blessing dari Tuhan. Kita cuman ya latihan seperti biasa gak ada yang berubah sama sekali. Gak ada yang berbeda. Ya itu balik lagi mungkin Tuhan mau ngajar mental. Itulah kenapa tadi mungkin di awal-awal gue bilang kayak setiap bersyukur puji Tuhannya tuh bisa berada di lingkungan seorang atlet. Itu tuh merasakan jatuh bangunnya tuh bersama Tuhan gitu. Merasa banget ketika kita lagi drop, kita lagi di atas segala macem. Gimana caranya Tuhan ngangkat kita dengan hal-hal yang kita gak pernah pikirin. Itu tuh amazing banget. Itu pengalaman yang mungkin gak bisa banyak orang dapetin. Selain jadi atlet gitu ya. Bro boleh mungkin jelasin sedikit ketika lu ngomong tadi jatuh bangun bersama Tuhan. Apa itu? Apa maksudnya? Banyak banget, banyak banget hal-hal yang apa ya yang berasa bahkan sampai detik ini. Oke. Sampai detik ini beberapa tahun belakangan ini banyak up and down nya dan berasa banget pertolongan Tuhan itu luar biasa sih. Oke. Dari pengalaman setiap hari terus juga paling penting sih pas paling yang apa ya yang bener-bener terasa tuh di pertandingan. Ya. Ya kita ngomong Asian Games, Asian Games itu salah satu pertandingan yang gue rasa tuh Tuhan bantunya tuh mungkin 90% kali ya. Gue cuman berusaha tuh 10%. Ya gue berusaha mati-matian tapi gue rasa itu bantuan Tuhan yang luar biasa banget. Ya. Disitu pertama bukan pertandingan yang biasa, satu. Terus kedua banyak atlet papan atas dunia yang hadir. Karena kita tau kekuatan bulu tangkes ada di Asia. Hmm. Dari segitu banyak ada ranking 1 sampe ranking 8 dunia hadir. Wow. Ranking 1 dan 8 dunia karena kan kebetulan waktu itu Asia semua tuh. Oh iya. Dan dia hadir disitu. Gila. Dan waktu itu gue gak jadi unggulan. Ya. Dan disitu ya underdog lah istilahnya. Jadi yaudah kuda hitam jadi yaudah kayak kita gak dianggap gitu. Dan orang mungkin gak expect Jonathan bisa juara Asian Games. Ya. Ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah waktu itu pertandingan ini kan bergu dan perorangan. Hmm. Waktu itu yang namanya bulu tangkes pertandingan itu akan berjalan setiap hari. Hmm. Kalau sepak bola mungkin 2-3 hari sekali mungkin. Kalau World Cup gitu kan. Ini intens banget tiap hari. Intens banget. Ya. Dan itu istilahnya bisa dibilang seperti 2 kejuaraan di jadi satu gitu. Wow. Jadi main di bergu itu 3 kali. Hmm. Dan waktunya itu tuh gak sebentar. Ya. Waktunya itu tuh minimal 60 menit. Wow. Minimal 60 menit. Perasaan lu saat itu gimana? Apakah gugup yang bener-bener kayak ini banget. Pressure yang sangat kenceng banget gue harus menang-menang-menang-menang. Atau karena lu tadi bilang 90% itu menang karena Tuhan gitu. Maksudnya kayak like I just wanna know. Itu tuh ibarat kan setiap pertandingan itu tuh punya cerita sendiri. Wow. Jadi punya pertolongan Tuhan eh pertolongan Tuhan tuh ya memang bener-bener ada di setiap di pertandingan-pertandingan itu. Jadi dari babak pertama dari oke kita gak ngomong bergunya kita ngomong perorangan. Ya. Babak pertama aja harus udah ketemu unggulan pertama. Dari China waktu itu tuh. Nomor satunya ranking? Nomor satu dunia. Oke. Nomor satu dunia. Di babak pertama sebelum itu kita di final bergu kan ketemu pemain China juga. Hmm. Jadi kita tim kalah waktu itu tuh kita dapet perak. Dari China tiga satu kok gak salah kita kalah. Dan selang dua hari karena kan selang habis bergu istirahat sehari terus langsung perorangan gitu kan. Perorangan babak pertama langsung ketemu unggulan pertamanya gitu. Wow. Dan itu ya nanti satu dunia gitu gak main-main gitu. Ya. Pas lagi itu ya bener-bener bukannya hopeless. Kalau hopeless kan kita gak berusaha. Tapi ini lebih berserah. Oke. Kita berserah biar Tuhan yang bekerja pada saat itu. Hasilnya apapun ya itu udah menjadi kendak Tuhan. Tapi yang aku pengen, aku pengen ngelakuin yang semaksimal mungkin. Yang terbaik. Dan memang bener Tuhan kasih sampe semaksimal mungkin. Itu main bisa 70 menit ke atas gitu. Dan itu capek banget rubber set tracknya tuh 16 waktu itu menangnya. Gila. Dan itu aku gak malu untuk bilang pas saat interview ya itu emang Tuhan yang buat aku menang. Dan itu bukan aku yang menang. Wah. Wah. Oke. Kenapa? Kenapa? Maksudnya kayak saat itu tiba-tiba lu trans gitu. Misalnya sampe. Akhirnya kayak wah ini Tuhan nih yang lagi megang racket band Midnot gue ini. Sebenernya gak dari itu aja. Merasain bahwa ya Tuhan bantu. Tapi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya pun. Selalu apa ya. Mama selalu. Mama, papa, nenek kan memang. Dia selalu bantu doa juga segala macem. Dia selalu ngingetin juga sebelum tanding juga doa segala macem. Bahkan pas lagi main doa juga. Pas lagi main doa juga. Kalau aku kan katolik jadi doa bapak kami. Doa bapak kami sambil main. Lagi main sambil doa bapak kami gitu. Sambil main gitu kan jadi kalau abis point break apa gitu kan. Istirahat gitu sambil minum segala macem itu sambil doa dalam hati gitu juga. Wow. Dan memang jadi pas saat itu memang momennya ya itu yang tadi aku bilang. Dia rengin satu dunia. Ya. Terus sebelum pertandingan itu pun juga aku main yang mainnya 90 menit waktu di final bergu itu. Dan capek banget gitu. Capek banget pasti ya. Harus butuh vitamin lebih segala macem. Ya orang bilang gak mungkin ya bener gak mungkin gitu loh. Dan aku sendiri gak mungkin gitu loh. Tapi gak ngerusak pikiran aku yang ngebuat kayak hopeless enggak. Aku tetep mau berusaha karena aku percaya ada satu titik yang aku bisa. Bisa korek nih istilahnya gitu jalan untuk membuka jalan gitu loh. Dan itu aku percaya itu datangnya dari Tuhan. That's amazing. Maksudnya gila sih ini gue baru tau sih kalo misalnya ternyata di dalam hati lu. Dan di pikiran lu lu doa terus selama lagi main gitu. Iya. Bukan cuman di sebelum main. Kadang sekarang kalo mungkin ada orang ngeliat tertangkap kamera gitu. Lagi ya itu juga lagi doa juga. Lagi doa terus juga lagi semangatin diri juga kan. Apa self talknya harus yang positif terus gitu. Karena kalo udah di dalam lapangan tuh kan yang main kita sama musuh gitu. Wah itu pikirannya gak boleh sedikitpun ngebuat dia up kita jadi down gitu. Nah itu tuh bahaya banget. Kita bahkan bisa dari leading bisa kebalik poinnya tuh gara-gara pikiran doang. Iya dan self talk itu gimana men? Maksudnya kayak misalnya contoh di rubber set. Oke. Abis itu ini kayaknya udah wah saingannya udah ini banget gitu. Ada gak sih tiba-tiba di otak lu yang kayak ya udahlah kalo misalnya gue kalah pun. Toh gue yang udah di peringkat ini ternyata bisa rubber set lu itu aja udah cukup membanggakan. You know what I mean like sebenernya juga gak apa-apa dan itu kan itu kan apa ya. Pikiran jahat itu tuh kayaknya. Pikiran kompromi ngekompromiin gitu. Kompromi bener-bener. Itu ya. Itu ada. How do you shut it up gitu gimana lu cara untuk self talknya justru yang lebih kuat adalah no gue bisa menang. Nah itu juga gak gampang justru ngelatih pikiran dibanding ngelatih badan kita, fisik kita, stamina kita. Wow. Karena pikiran itu yang paling susah dilatih gitu. Ya makanya sempet beberapa kali memang harus latihan juga bareng psikologi juga untuk ngebantulah gitu kan. Karena memang penting untuk ada orang yang profesional untuk mengerti kita tuh harus ngomongnya seperti apa sih. Kita harus tau juga jati diri kita tuh gimana sih ngenakin diri kita sendiri. Ya. Ngomongan apa sih yang ngebuat kita itu bisa bangkit bisa moodnya tuh bagus. Jadi tuh memang ada momen-momen yang harus kita sempatin waktu untuk ya dalam tanda kutip memuji diri sendiri kita gitu loh. Jadi bukan apa-apa tuh kayak kurang, kurang, kurang. Kalau kita ngerasa kurang ya kita di pertandingannya juga akan merasa kurang gitu loh. Jadi kita gak akan percaya diri kayak gitu. Ya. Wow dan disitulah akhirnya momen kemenangan loh. Ya. Right. Kenapa buka baju Ben? Aku benar-benar ingin tahu ini. Iya juga iya juga iya. Pertama kali itu kan buka baju pas waktu semifinal. Iya. Itu semifinal lebih ketat lagi. Itu waktu itu lawan Jepang. Itu setelah aku udah bernazar tuh inget banget itu main tuh sore. Siangnya tuh sebelum berangkat aku doa aku nazar disitu gitu loh. Nah soalnya apa gue akan buka baju atau gue akan memberikan 50%? Ya 50% itu. Soalnya, soalnya keliatan dari kan ada kalau kita biasa di bulu tangkis. Oh gue cocok sama player A. Iya. Gue gak cocok nih sama mainnya dia. Gue cocok sama ini. Dan kebetulan empat itu tuh gue cocok semua gitu loh. Oke. Dan Tuhan apa ini pertanda gitu kan. Jadi kayak oke aku nazar ini segala macam blablabla gitu. Iya. Pas udah masuk terjun di dalam lapangan kan udah tinggal satu court tuh. Kalau biasanya kan kalau masih babak-babak awal masih ada 2-3 court gitu. Ini satu court dan mata orang tuh semua tertuju pada court itu kan gitu. Betul. Yang ngeliat sekeliling kayak wow tegang juga gitu pasti kan. Mana main di tuan rumah. Terus 4 tahun sekali segala macam. Jadi sebisa mungkin maksimalin dulu. Perjalanannya waktu segala macam. Pas di set ketiga lagi leading 19-17. Si musuh tuh dapet 2 poin berturut-turut. Oke. 19 sama. 2 poin. Ini gue dalam arti kan biasanya kalau misalnya dia lagi dapet. Lagi di atas angin dapet 2 poin tuh biasanya langsung hilang tuh. Langsung bisa sampe 21 gitu. Tapi gimana caranya gue nge-break. Nge-break itu tuh supaya tempo mainnya dia tuh lagi. Yang lagi enak. Off lah. Langsung off gitu. Lagi saat itu minta izin. Minta izin pel gitu kan. Dan pada saat itu emang kebetulan basah banget. Celana keringat kan banyak gitu. Basah banget minta gak diijinin sama wasit. Makanya waktu itu ada adegan gue ngelap. Lapangan sendiri. Iya 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 iya. Itu karena wasit itu gak ngijinin. Oke. Karena mungkin dia pikir oh alesan apa segala macam. Karena memang basah banget itu. Sempet sampe kena kartu kuning kan. Ya sampe se-intens itu. Jadi pas menang ekspresinya buka baju gitu langsung. Iya 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 iya. Udah basah banget juga. Iya langsung basah juga kan. Nah disitu awalnya. Terus pas final. Kalo final kenapa buka baju? Karena gue kan ngidoalain Lindan kan. Lindan tuh atlet China. Iya. Dia waktu itu sempet juara buka baju juga. Ya pengen aja gitu. Ya udah lah selebrasi gitu. Sasah aja sih. Iya. Tapi makanya salahnya orang Indonesia kan. Ngapain selebrasi buka baju? Ya pemain bola biasa juga buka baju gitu. Iya. Enggak kok gak apa-apa kok. Iya. Gue gak terintimidasi sama sekspek lu kok pas lu buka baju. Enggak. Enggak gak apa-apa. Iya makanya gitu. Dan akhirnya setelah Asian Games. Lu pernah ngerasa penasaran gak sih men? Maksud gue pasti lah ya. Maksudnya lu satu Indonesia tau siapa itu Jojo. Ibu-ibu ngeliat lu lewat minta lu buka baju. Bapak-bapak ngeliat lu lewat suruh lu buka baju juga. Cukup menarik ya. Cerita hidup Jojo. Nah jadi maksudnya satu Indonesia udah tau banget. Dan akhirnya yang tadinya lu kalo tanding kayaknya orang juga gak terlalu ngeh. Sekarang setiap pertandingan lu itu di dihakimin mungkin. Betul. Oleh satu Indonesia gitu. Kayaknya ada penasaran untuk harus menang. Iya. Demi Indonesia gitu. Iya. Gue pikir gila sih gue gak tau ya gue kalo mesti jadi lu mungkin udah gila gitu. Dan tentu maksudnya itu gak selalu apa ya kita tau lah ini. Lu juga gak selalu menang juga di setiap pertandingan gitu. Bagaimana lu menangin itu? Hmm setelah Asian Games itu bisa dibilang parah sih. Justru bukannya happy. Biasanya orang liat oh abis juara happy. Iya. Tapi gue tau waktu itu tuh bahkan gue pernah bilang bahwa setelah Asian Games ini justru pressure ini akan lebih berat. Iya. Karena sekarang orang udah tau siapa Jonathan. Hmm. Dan ekspetasi orang akan sama seperti Asian Games. Ya lu harus juara. Hmm. Dan itu tuh yang berat sampai sekarang. Sampai sekarang itu dari 2018 satu setengah tahun lah kita katakan lah. 2022 kan ada kepotong pandemi. Satu setengah tahun gak gampang banget. Gak gampang banget karena memang apa ya. Banyak hal yang gak semestinya terjadi gitu loh kayak. Kayak beberapa kali pertandingan A katakanlah itu tuh bener-bener jelek banget hasilnya. Hmm. Itu bahkan satu satu dua minggu. Dua minggu setelah Asian Games. Langsung beranak ke Jepang. Hmm. Langsung kalah babak pertama. Hmm. Dan orang langsung bilang tuh makanya jangan buka baju. What? Hubungannya sama buka baju gitu kan. Right. Di social media gitu kan. Ya ya ya. Tapi lama-lama kayak kesini-sini satu setengah tahun itu banyak up and down nya gitu loh kayak. Bener-bener ngerasain down nya lebih banyak sih sebenernya daripada up nya gitu loh. Satu setengah tahun gitu loh. Maksudnya lu sempet menang di Australia eh New Zealand sorry. Australia New Zealand. Australia New Zealand ya. Australia New Zealand itu 2019. Oke dan abis itu kemarin. Setelah 2019 itu. Thomas Cup di 2021 gitu. And yet selama satu setengah tahun itu up and down nya sangat ekstrim gitu ya. Banget karena 2019 itu kan Australia sama New Zealand masih juara. Ya. Setelah itu 2020 kita sempet off karena itu awal mula pandemi kan. Ya. Dari Maret sampe Desember tuh jadi ya hampir satu tahun gitu. Dan mulai lagi tuh 2021. Olimpik Tokyo. Ya sebelum Olimpik Tokyo ya banyak lah banyak macem. Ya itu pun juga kan orang pasti mikirnya setiap ada kejuaraan ya itu. Ekspetasinya harus juara. Pasti. Harus menang segala macem. Blablabla segala macem. Bahkan ada juga yang bilang yaudah kalo udah gak mampu bersaing ganti aja sama yang lebih muda. Oh my God. Dari dalam hati gue pastinya gue masih muda ya. Udah tua ya sekarang ya. Sampai mikir kayak gitu gitu kan kayak. Wow. Sampai segitunya gue bilang kayak yaudahlah gak masalah gitu. Hmm. Sampai akhirnya dimasuk mau masa ke Olimpiade. Hmm. Mau masuk masa Olimpiade persiapan udah begitu bagus. Segala macem udah oke semuanya udah bagus. Kena Covid. Hmm. Hmm. Waktu itu tuh hamin keberangkatan tuh hamin tiga minggu sorry ya tiga minggu. Tiga minggu sebelum keberangkatan. Jadi kita kan ada training camp dulu di Jepang. Di Kumamoto. Wait wait ini 2021 apa 2020? 2021. Karena 2020 tuh gak ada pertandingan. Oke. Wait lu ngomongin kena Covid as in elunya kena Covid. Iya. Oh iya. Gue pikir maksudnya kena Covid maksudnya pandemi ya akhirnya Olimpiade gak jadi. Ini maksudnya elunya sendiri. Ya itu kan harusnya kan Olimpiade tuh 2020 kan. Betul betul betul. Karena ada pandemik jadi di cancel. Ini tiga minggu sebelum Olimpiade yang harusnya lu lagi peak training banget lu kena Covid. Yes. Oke. Dan sebenernya ya ini kita udah ngomong 2021 ya karena Olimpiade juga udah apa udah dipindah tahun jadi 2021. Ya. Jadi saat itu latihan tuh lagi gila-gila banget. Pasti. Pas saat itu PD tuh belum muncul karena setelah Asian Games setelah sorry setelah Australia dan New Zealand gak ada juara lagi setelah itu. Iya. Pertandingan kalah-kalah kalah-kalah paling bagus paling semifinal apa besar. Tetep aja di mata orang tuh gak juara ya berarti lu gak menang. Iya. Banyak apa ya banyak istilahnya tuh hujatan lah dari kanan kiri segala macem. Pas itu lagi ngebangun-bangunnya tuh percaya diri gitu loh. Lagi ngemantepin semua segala macem udah wah berasa itu udah top perform banget. Iya. Tapi tiba-tiba tek langsung Covid. Dan jujur gue gak percaya gitu. Dan gue mikir kayak ah gue masih bisa nih gue masih bisa segala macem. Udah sambil-sambil mungkin sambil isoman gue latihan sendiri. Wow ambil isoman latihan sendiri. Tapi badannya gak kuat. Oh tetep harus sakit tapi gak sampai masuk rumah sakit. Puji Tuhannya itu. Tapi tetep ya namanya atlet dua hari gak latihan aja tuh drop. Ya. Abis gitu loh. Ngerasin juga mungkin kan kalau lari gitu. Kalau misalnya gue gak lari kayak tiga hari aja gue udah kayak badannya kaku banget dan berat banget untuk gue lari lagi. Apalagi bulu tangkis yang emang harus intens gitu. Gerak sana sini. Jadi dua waktu itu tuh dua setengah minggu. Gila. Itu masih positif. Jadi hamin tiga sebelum keberangkatan kita dites. Oke dan disitu baru negatif. Disitu baru negatif. Oh my goodness. Dan pada saat itu bukan gue doang. Waktu itu ada Henra Setiawan. Pas barengan tuh kenanya sama Praven Jordan. Itu tuh semua berbarengan kenanya disitu. Jadi kalau kita gak negatif kita gak jadi berangkat. Betul. Dan bayangin aja olimpiade itu tuh bukan sembarangan. Empat tahun sekali terus orang ya dalam tanda kutip orang terpilih yang bisa masuk ke situ gitu. Karena kita harus satu tahun sebelumnya di setiap kejuaraan itu kita harus mengumpulkan poin. Untuk kita dapat qualified ke olimpik. Jadi udah capek-capek istilahnya satu tahun itu. Tiba-tiba itu covid. Wah itu kacau. Bener-bener itu pikiran. Pikiran tuh kayak ya Tuhan ya apa yang harus aku perbuat gitu. Sampai ada apa ya kayak mikir. Ya kalau misalnya udah gak berangkat yaudah deh aku pasrah gitu. Istilah itu udah sampai sepasrah itu gitu loh. Tapi pas lagi saat itu aku inget kejadian tentang bangsa Israel itu dibawa Tuhan keluar. Dari Mesir. Mesir. Perbudakan. Di situ dia kan cerita tentang bagaimana dia berjalan di pagi. Eh di siang hari dia selalu dilindungi oleh tiang awan. Ya. Kalau malam dia dilindungi oleh tiang api. Ya. Dan itu tuh berasa banget disini kalau memang saat memang kalau aku lagi apa dalam keadaan covid ini. Ya Tuhan juga gak akan ninggalin. Tuhan akan selalu ada. Ya itu mungkin ya tanda kutip kita bisa bilang pas lagi covid itu. Apa ya sama aja aku berjalan di malam hari. Tuhan tetep jaga aku. Aku lagi pas lagi baca banget itu alkitab disitu dapet ayat itu gitu loh. Dan aku rasa ini gak sembarangan Tuhan mau kasih pesan nih. Wow. Tuhan mau kasih aku kayak satu apa ya satu Rema bahwa ya kamu jangan apa jangan jadi kendor justru imannya. Justru imannya harus tetep apa ya tetep kuat. Kuat gitu. Ya. Dan olimpiade itu karena olimpiade impian setiap pemain. Setiap atlet tuh mau terjun di pertandingan olimpiade gitu. Jadi semua atlet tuh pengen ya gimana sih rasa kita udah capek-capek kita. Itu ibaratkan pertandingan impian kita. Covid itu kan pasti ada rasa down juga. Nah itu puji Tuhan banget dapet. Dapet apa ya dapet. Ayat itu kayak dikuatin lagi gitu. Kayak ayo jauh bisa ayo semangat segala macem tetep. Jadi pasti Soman udah enakan badannya latihan lagi sedikit. Ya tetep memang gak akan maksimal gitu. Karena kita kan juga pasti ada virus di dalam tubuh kita segala macem. Jadi kita harus menetralisir dulu terus juga kita baru harus balikin kondisi lagi segala macem. Cuman 3 hari. Itu gak bisa gitu. Dan oke training camp disana ada tapi cuman seminggu. Seminggu tuh gak ngebalikin apa-apa gitu loh. Cuman ngebuat badan lebih ya lebih enak aja gitu. Lebih fit udah gitu doang. Tapi gak akan maksimal. Berjalannya waktu disana sampai sana. Main bertanding kalah. Ya. Jujur pas sampai sana kalahnya itu tuh pasti ngerasa down banget. Dan ini mungkin apa ya mungkin belajar gue belajar lagi kayak. Yang terakhir itu kan gue bilang kalo misalnya yang di mana si Games. Si Games itu udah ini terakhir apa segala macem. Jadi kayak hubungannya jatuhnya kayak transaksional sama Tuhan gitu. Kayak udah dikasih semudari covid aja tuh udah beruntungnya setengah mati gitu. Bisa masuk di Olimpik. Tapi ini kejadian setelah udah kalah gitu kan. Kayak struggle lah pikirannya karena kalahnya tuh jelek banget gitu. Mainnya tuh gak sesuai harapan. Struggle pikirannya segala macem blablabla kayak gitu. Terus sampe ya itu gak bisa berpikir jernih istilahnya. Tapi ya disitu Tuhan ingetin lagi kayak ya apa hubungan kita tuh bukan sebatas transaksional aja loh. Kita tuh harus punya apa ya kita harus punya relationship. Jadi jangan kamu harapin aku tuh cuman supaya kamu bisa menang, menang, dan menang gitu. Dan dari situ jujur belajar banyak banget setelah Olimpiade itu. Jujur aku kayak udah gak pernah nguntut Tuhan apapun. Aku lebih berpasrah, lebih pasrah lagi gitu dari sebelum-sebelumnya. Mungkin yang dulunya pasrah tapi kayak ada Tuhan bantu dong, Tuhan iniin dong apa segala macem. Iya. Sempet yang kalah yang tadi keadanya bilang yang aku bilang kan makanya justru berhasilnya pas saat-saat ini. Iya. Justru kayak pas ini ah Tuhan kok pas ini kan aku kemarin udah begini kok gak ini. Kan gue udah ngomongin tentang Tuhan di setiap interview gue. Gue udah kesaksian di gereja ini. Gue udah ngomongin soal Tuhan juga di setiap supaya follower gue juga ikut Tuhan dan lain-lain. Kenapa gue kalah gitu, kenapa gue gak ditinggikan. Ya emang itu transaksional banget sih jatuhnya sih. Bener jadi itu kayak transaksional jadi mikir kayak oh hubungan gue ternyata selama ini tuh sebatas transaksional aja sama Tuhan. Wow. Jadi jujur setelah gue kalah justru gue malah seneng. Satu hari doang gak nyampe satu hari satu malam besokannya gue justru malah seneng gitu. Wow. Seneng kenapa karena ya gue dari sini justru gue tuh sadar hubungan gue sama Tuhan tuh bukan transaksional. Bukannya sebatas gue minta Tuhan kasih oh lu jadi berkat buat orang. Tidak bukan itu. Justru itu Tuhan pengen deket lagi sama lu. Tuhan tuh pengen tau lebih isi hati lu tuh seperti apa sih gitu. Wow. Dan Tuhan juga pengen kayak kita juga lebih deket ke dia. Kita lebih sharing aja udah gitu kayak kita ngomong sama mama papa mungkin. Iya. Sama sahabat segala macem. Jadi ya Tuhan pengen kayak gitu aja gitu. Dan memang semua tuh udah ditakdirin sama Tuhan istilahnya kayak gitu kan. Kita ya udah berusaha ya udah kita berusaha semaksimal mungkin. Itu pekerjaan kita. Sisanya biar Tuhan yang melakukan pekerjaannya gitu kan. Iya. Jadi ya kayak gitu pas dari kala itu kayak oke Tuhan ya kalo emang ini Tuhan yang mau. Ya udah aku sekarang udah gak mau mikirin tentang apapun aku pengen berusaha. Sisanya biar itu menjadi kendakmu. Wow. Lu jadi penentu dan akhirnya lu yang menangin. Iya. Dan akhirnya Thomas Kapp kembali lagi ke Indonesia. Kembali ke sini dan itu ya bener itu bener-bener. Ada nasar lagi gak kali ini? Ada. Oh tetep ada. Ada tetep ada. Wow.